nah ya cik loro teluk ya oke 150 nih pakai vario 1260 ini tingginya jinjit banget lihat kakinya itu jinjit banget tapi kalau menurut postur tubuh itu pas ya jinjit banget jinjit ya nah tapi kalau sudah jalan ini pas cocok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Super Honda yang belum punya motor semoga diberikan kemudian untuk membeli motor baru yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi nah pada video kali ini adalah vario 160 tipe CBS tahun perakitan 2023 warna merah alasan pilih warna merah ini konsumen saya sendiri ini alasan yang paling utama itu adalah warna kemarin saya pilih suruh warna putih yang di belakang sana ya sini putih itu enggak mau walaupun ini ABS jadi uangnya sih ada ya cuman karena warna ya yang pertama warna jadi warna merah ini hanya ada di tipe CBS tidak ada di tipe ABS ya jadi sama seperti warna putih ini tidak ada di tipe CBS adanya di tipe ABS ya untuk yang warna putih selagi yang pertama adalah warna pilihan paling utama itu adalah warna ini warna enggak bisa dinegoizasi ya walaupun kalau menurut fitur ini kan selisih 3 juta dengan yang tipe ABS ya untuk vario 160 kan di seluruh Indonesia itu hanya ada dua tipe tipe CBS dan ABS nah ini yang tipe ABS yang warna putih ini harganya tembus 30 juta 360 ribu rupiah ya warna putih bedanya salah satu yang paling menonjol itu di pengereman belakang nih yang paling menonjol ya ada juga perbedaan sudah di videonya pengereman belakangnya sudah cakram ini sudah saya jelaskan di konsumennya ini yang pengereman yang CBS ini masih tromol makanya selisih 3 jutaan ya masih tromol ya kalau yang ABS kan sudah cakram itu salah satu yang paling besar bedanya ya kalau yang ini harganya tembus 27 juta 300 ribuan ya nanti harganya nanti saya taruh di deskripsi untuk pilihan warnanya untuk yang CBS ada tiga warna untuk yang ABS ada tiga warna nah berikut pilihan warna adalah vario 160 seluruh Indonesia nah yang pengen warna merah ini spesifikasinya kalasan dengan warna merah selera ya yang pengen warna merah seperti untuk spionnya harga 27 juta 300 ribuan ini spionnya masih biasa ya belum plus atau belum yang nyala untuk lampu-lampunya ini sudah LED semua sayang banget belum ada lampu hazardnya ya di RL nya sudah LED ini seleret emang keren warna merah ya lampu jarak jauh juga sudah LED ini lidahnya jadi sekalai raya untuk warna kita lihat ke tampilan lampu-lampu dulu ini juga mau dibawa sendiri nanti teman-teman lihat ini tingginya yang beli itu sekitar 150 ya belinya ini ya lampu belakang juga sudah LED ya dengan lampu sent terpisah nah seperti ini kita ke speedometer kecewaian dulu nah untuk pencahayaan ini di speedometer ini sudah digital panel meter informasinya cukup komplit ada jam average trip A trip B average ya yang terpenting disini volume baterai ini kan tidak ada Kickstarter atau selahan manual jadi teman-teman lihatnya disini ya normalnya 12,5 volt ini sudah 14 lebih itu berarti normal banget dan juga disini ini tempat akinya indikator aki informasi aki ya disini nanti nyala kedip-kedip selama tujuh hari kalau selama tujuh hari kedip-kedip itu menandakan aki itu lemah ya guys ya yang ini engine ekonah aki lemahnya ini kan enggak ada Kickstarter ya selahan dan manualnya ini mesinnya 160 cc pgmv hasilnya 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc ISP plus ya jadi ISP plus itu minim getaran ini filter utarana terciptanya tidak ada Kickstarter nya makanya teman-teman lihat di speedometer nya ya untuk akhirnya karena bahaya banget ketika mau gok itu enggak tahu apa-apa nah yang jana disini ada holder sebatas dan juga baterai Oke kita matikan dulu untuk kuncinya ini pakai kelas ya semuanya pakai kelas dan perlu diperhatikan untuk beli motor baru di sini semuanya ada dua semua kuncinya ya kalau satu minta lagi dari Honda itu dua semuanya seperti barcode-nya remote-nya dan juga emergensinya yang terpenting jangan sampai hilang kalau ini hilang ini harga ada remote-nya ini sekitar 1 juta lebih ya ini remote-nya mahal pos nih emergensinya nah lanjut kita yang pengen tahu desain-desainnya warna merah Kenapa yang pilih warna merahnya seperti ini untuk desainnya jadi tekukan tekukannya seperti ini merah halus di sini stiker ya kalau yang CBS stiker kalau yang ABS emblem nah disininya hitam kasar disininya merah halus tempat akhirnya hitam kasar disininya hitam kasar ini tumbuk-tumbuk dan disini juga ada motif seperti ini ya jadi lebih keren tekukan tekukannya full stepnya bagiannya aluminium dan desainnya warna merahnya seperti ini jadi elegan yang enggak banyak coret-coretan cuman seperti ini aja stiker vario 160 jadi mau emblem juga bisa nyebelnya banyak besi ini warna hitam seperti ini tampilannya dan kita lihat ke bagian kaki-kaki belakang nah untuk cover muflernya disini banyak bahannya plastik ya di sini ada seperti kotak-kotak dan juga enggaknya banyak plat seperti ini dan ukuran kaki-kaki belakangnya disini ukurannya 120 120 per pelaknya 14 inci merek ban federal ya nah seperti ini bagernya nih ada agar ada dua ada tempat air ban plastik dan juga karet nah untuk mesinnya mesin pendingin air radiator dan juga tempat olinya disini nah lanjut kita ke bagian samping kiri ini sama persis ya untuk desainnya merahnya merah dok semuanya cuma pakai stiker ya di sini sama persis ya untuk tampilannya tekukannya yang pengen warna merah seperti ini standar samping ketika standar samping ke bawah maka mesin akan otomatis mati untuk menger untuk menilih masir kecelakaan nah ininya hitam doff lalu setelah kita kaki-kaki depan sini teman-teman bisa lihat yang pengen tahu ukurannya di sini 100 per 80 nih 100 100 kelihatan ya 100 per 80 pelaknya 14 inci pengereman depan cakram ya kalau belakang tadi tromol suspensinya teleskopi kalifarnya merah tokico satu piston fendernya nih seperti ini bahannya merah doff ada tulisan combi break di bagian bagasi di sini untuk kapasitas bahan bakarnya 5,5 liter ya kompresinya 12 banding 1 dan kapasitas bahan bagasinya ini bahan bakar ini bagasi ya ini 18 liter ini rapi banget ya untuk vario hadiahnya nih ada buku servis ya jaket Hai tempat plat cover remote dan juga ada toolkit ya helmnya nih helmnya ada nih ya helmnya ada di bagian depan di sini bodenya merah halus ya di sininya kasar dan juga disini bodenya bintik-bintik kotak dan rem CBS ketika rem kirikan maka rem depan belakang ikut ngerem ya belakang 70% depan 30% pemul jarak jauh jarak pendek klakson rating Edling stop sistem ketika mesin panas nanti mati sendiri ya di gas jalan starter elektrik dan juga disininya ada pengunci handle rem ini handle rem sini bisa ya Nah seperti ini pengunci remnya ya jadi ketika kita ditanjakan dikunci rem biar jangan nyelara nah untuk tempat duduknya ini lebar juga panjang ya menyesuaikan dengan bodinya nah bentuknya seperti ini seperti ada bulung-bulung ya agar air itu cepat kering ya di sini disininya warna hitam glossy guys ya glossy di bagian sini hitam glossy di sininya ada semacam plat ya gantung seperti tahun kemarin untuk disini juga sudah LED ya lampu mata kucing dan juga lampu senjanya ini tempat plat nomornya nanti juga dapat gratis plat nomor ya teman-teman juga perlu diperhatikan untuk vario 160 ini semua saran juga ini kompresinya akan 12 banding satu ya 12 banding satu jadi kalau menurut AHM itu pakai pertalit enggak papa karena mesinnya sudah ISP plus ini ya tapi saran juga dari saya mesin ISP plus ya boleh pakai pertalit ya cuman kalau menurut ilmu kompresi sudah ada di video sebelumnya ya itu sebenarnya pakainya pertamak turbo ya tapi untuk saran minimal pertamak 920 boleh pakai pertalit tapi jangan sering ya karena beda untuk pertalit dengan pertamak itu kalau di mesin itu lebih bersih pertamak ya dibandingkan pertalit ya Oke ini mau dibawa sendiri nanti teman-teman lihat orang yang beli itu tingginya itu 150-an ya ini cocok atau enggak ya 150 ya dan jadi coba dipakai masinnya mas melu foto Hai meneo hari kudu foto saya kia dia Hai nah ya Cik loro teluk ya oke siap ini mau di jalankan ya Oh tinggi 150-an ya pakai vario 1260 ini tingginya jinjit banget lihat kakinya itu jenis itu tapi kalau menurut postur tubuh itu pas ya teman-teman bisa dilihat nah nih ganteng banget keren banget ya jadi postur di agak tergantung musuh siap nah ini seperti ini ketika dijalankan ini jinjit banget jinjit ya Nah tapi kalau sudah jalan ini pas cocok yang menurut